Ayo kita bekerja, bekerja apa saja yang penting halal dan barokah, siang malam terus bekerja. Gak apa-apa, dalam agama boleh. Kenapa? Karena dinasehatin udah gak bisa, diingetin udah gak bisa, dikasih berbagai macam nasihat udah gak bisa, tetep bohong. Tetep bohong, saudara. Terus menerus bohong. Kasih nama, saudara, si raja bohong, si tukang bohong. Kasih nama, saudara, biang kebohongan. Gak apa-apa. Nah jangan orang udah bohong berkali-kali dikasih gelar seperti Abu Bakar Siddiq. Dikasih gelar ini seperti Umar Ibn Al-Khattab. Dikasih gelar lagi ini seperti Uthman Ibn Affan. Dikasih gelar lagi ini seperti Ali Ibn Abi Talib. Eh belakangan dari luar negeri yang gak tau apa-apa kasih gelar, saudara, gelar apa? Gelar Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib yang mendamaikan dunia, saudara. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Saya cuma takut, saya takut, khawatir. Kalau pelakir disebut pekerja sek komersial, besok istri kita disebut pekerja sek non-komersial. Bedanya yang istri kita melayani sek kita tanpa dibayar, non-komersial. Mereka pakai dibayar, ini bahaya, saudara. Istri kita bukan pekerja sek, bukan. Istri kita adalah ratu rumah tangga kita, pendamping kita, saudara. Jadi kalau ada pekerja sek komersial, nanti ada pekerja sek non-komersial. Hati-hati, itu satu. Yang lebih saya takut lagi, kalau pelakir itu disebut sebagai PSK, pekerja sek komersial, nanti akhirnya dianggap sebagai profesi resmi. Kalau resmi dianggap profesi pekerjaan, maka otomatis akan dimasukkan, dilindungi oleh undang-undang ketenaga kerjaan. Itu bahaya, kalau sampai dilindungi oleh undang-undang ketenaga kerjaan, maka para kiai, para ustadz, para habib, dimana saja. Kalau sebut pelacuran itu haram, Anda dianggap menghalangi suatu profesi pekerjaan, Anda bisa dituntut di pidana, dan Anda bisa dipenjara beberapa tahun karenanya. Maka itu kita lurusin, istilah-istilah begitu kita lurusin, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ngaji Soekoro di Malang, tanggal 6 November 2022. Kembali lagi Mbak Rizka, Mbak Desi, Pak Haji Pramono, Mas Indra, Pak Joko, perwakilan dari agen-agen yang akan menyerahkan infak untuk masjid. Totalnya berapa Mbak Rizka? Silahkan Mbak Rizka. Totalnya di bulan Oktober 2022 ada Rp8.152.013. Oke, terima kasih barakallah agen-agen semuanya di dalam negeri maupun luar negeri. Terus dampingi kami, dampingi Abi dalam membangun Masjid Karma 13. Nanti insyaallah Abi keluar, masjidnya sudah jadi begitu. Pak Haji Pramono, barakallah Pak Haji. Mungkin Pak Haji mau kasih sambutan? Sampun ya, Sampun. Barakallah teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.